7 Ketua Umum dan Pimpinan Partai Politik Parlemen berkumpul untuk menyatakan sikap menolak sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024. Partai Politik juga mengingatkan KPU untuk bekerja sesuai dengan amanat undang-undang dan tetap independen. 7 dari 8 partai politik hadir dalam pertemuan untuk menolak sistem proporsional tertutup atau sistem mencoblos gambar partai saja pada pemilu 2024 mendatang. Hadir dalam pertemuan ini Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Saiku, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan, Sekjen Nasdem, Joni Plate, dan Wakil Ketua Umum P3 Amin Uskara. Partai Gerindra yang turut diundang dalam pertemuan ini terlihat tidak hadir hingga acara selesai. Ini kita semua, 8 partai politik bersatu untuk kedaulatan rakyat. Nah, tentu pertemuan ini bukan merupakan pertemuan pertama saja, namun tadi bersepakat bahwa pertemuan ini akan dilanjutkan secara berkala. Tentu untuk mengawal daripada sikap partai politik ini. Bagi ke-8 partai ini, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat, dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2008, serta berhasil dalam 3 pemilu. Bahaya dari kembali ke sistem, tertutup, proporsional tertutup adalah apa? Justru membangun oligarki-oligarki di dalam lingkungan partai politik sendiri yang sangat berbahaya. Ini yang harus dicegah. Kita ingin demokrasi kita yang bertumbuh, berkembang, dan hak kedaulatan. Jangan sampai ada hak rakyat dalam kehidupan demokrasi ini yang dirampas. Jika terjadi sistem pemilu tertutup, maka rakyat tidak bisa memilih secara langsung wakil-wakil rakyatnya. Tidak hanya menolak sistem proporsional tertutup, 8 partai politik di parlemen ini juga mengingatkan KPU fokus melaksanakan tugas sesuai undang-undang dengan menjaga netralitas dan independen. Tim Liputan AI News melaporkan.